Intro Rapat Pariburna Pengambilan Keputusan dan Penyerahan Kembali Ranperda perubahan RPJMD 2018-2023 serta penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD terkait LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sidra Rapat Pariburna Pengambilan Keputusan dan Penyerahan Kembali Ranperda perubahan RPJMD 2018-2023 serta penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD terkait LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 berlangsung di Gedung DPRD Sidra pada Senin 5 April 2021 Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidra Haji Ruslan didampingi Wakil Ketua 1 Andi Sugiarno Bahri dan Wakil Ketua 2 Kasman Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sidra Haji Dolamando Sekretaris Daerah Sidrap Sudirman Bumi Unsur Porcovinda Para Kepala OPD dan Pejabat Lingkuh Pemerintah Kabupaten Sidra Rapat Pariburna ini diawali laporan Pansus DPRD Sidra kemudian pembacaan naskah keputusan DPRD dilanjutkan dengan penanda tanganan keputusan DPRD dan berita acara penyerahan kembaliran perda dan rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 dari Ketua DPRD kepada Bupati Sidra Beberapa catatan dan rekomendasi penting yang merupakan rangkuman dari pendapat akhir masing-masing praksi yang ada di dalam Pansus LKPJ turut disampaikan dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Haji Dolamando menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras dari pimpinan alat kelengkapan DPRD Pansus DPRD dan Unsur OPD sehingga rangkaian tahapan proses pembahasan ranperda laporan LKPJ tahun 2020 dapat terlaksana sesuai jadwal yang disepakati Dari seluruh rangkaian proses pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah telah tiba pada bagian utama proses pembahasan yakni persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati Rangkaian proses pembahasan yang telah dilaksanakan merupakan bentuk pelaksanaan kemitraan yang strategis dan harmonis antara lembaga untuk bekerjasama Pemberlakuannya melalui pengundangan dalam lembaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dolamando juga menyampaikan khusus untuk kran perda tentang perubahan RPJMD tahun 2018-2023 lebih lanjut akan dilaksanakan proses evaluasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan menjadi perda Sementara terkait penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 pemerintah daerah sangat menghargai dan menyampaikan terima kasih atas catatan dan rekomendasi yang dilahirkan oleh Pansus DPRD Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sidrof sesuai ketentuan perundang-undangan Selanjutnya rekomendasi DPRD akan menjadi bahan untuk menyusun perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan perda dan atau kebijakan strategis kepala daerah Proses ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk melakukan koreksi dan introveksi diri demi terbangunnya sinergi positif antara Pemda dan DPRD dalam pembahasan rencana kebijakan strategis lainnya di masa yang akan datang Dari Kabupaten Sidrof, Akbar Sutarnov menggabarkan Terima kasih telah menonton!